Insya Allah SWT seperti inilah penampakan masjid haram doakan untuk semua teman-teman yang nonton supaya bisa datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji oke kawan-kawan sekarang sudah berada di bawah zam-zam tower dan bagaimana sih kelihatannya atau penampakannya kalau kita lihat dari atas oke stay tune terus teman-teman sampai video ini selesai saya mau nyoba naik ke atas tower zam-zam ya teman-teman bagaimana rupanya penampakannya disana tapi sebelumnya kita harus beli tiket dulu ya tiketnya ada disana teman-teman kita lurus terus dari pintu masuk rwb kembali lagi oke ya sekarang teman-teman saya berada di pembelian tiket menuju ke atas tower zam-zam dan pertama-tama kita harus beli tiket disini ya teman-teman ya oke untuk satu tiket harganya seratus lima puluh real ya sekitar lima ratus ribu rupiah Indonesia halo selamat datang selamat datang di zam-zam tower ya teman-teman jadi kita harus ikuti ada tanda panah yang sudah jadi petunjuk di bawah ini jangan sampai hilang kalau hilang balik lagi nggak bakal bisa naik oke teman-teman ikuti terus ada di dalam lift menuju tower zam-zam untuk mas naiknya ke atas kita harus menekan nomor sembilan jadi kita akan segera diantarkan ke atas tower zam-zam oke stay on terus teman-teman sampai jumpa di atas ya disini ada kelasnya teman-teman untuk sebelah sana itu ada PIP kelas PIP kelas itu harganya tiga ratus real akan mendapatkan pelayanan spesial mungkin halo assalamualaikum oke cek in awal nah sementara kita harus cek dulu kita melalui x-ray dulu untuk pemeriksaan NOV OK ok scroll di sebelah sini ya teman-teman sekarang saya dan teman saya nih betul kita masih berada di ruang tunggu sambil menunggu jadi saya mau review ini ya teman-teman jadi kita kalau mau naik ke atas itu dikasih ini kayak alat untuk meng-translate nanti karena disana menggunakan bahasa Arab jadi kita tinggal nyentuhin aja ini alat ini ke suatu benda yang nanti kayak gaya itu atau penjelasan itu nanti kita di-translate dan sekarang kita mau naik menuju ke dalam kemana pun kita pergi alat ini langsung mentranslate kan ya contohnya seperti ini kalau kita ke tempat ini dia akan translate sendiri atau berbunyi sendiri begitu bula kalau kita ke sini dia akan terus ketika terganti ini adalah penjelasan atau translate sejarah yang ada di zaman dahulu menara jam Mekah tidak dibangun sekaligus secara menara ini diawali dengan penampaan bangunan yang sudah ada yaitu menara lima yang tingginya 350 meter ditingkatkan setinggi 250 meter Oke teman-teman Masya Allah sebarak Allah seperti inilah penampakan masjid haram dari ketinggian di tepatnya di bawah jam 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 tower teman-teman bisa lihat Masya Allah sangat kecil sekali manusia yang ada di bawah ya teman-teman sebentar lagi azan maghrib segera berkemandang mari kita dengarkan azan maghrib dari masjid haram Mekah oke teman-teman di bawah itu adalah Kaabah teman-teman ya Masya Allah Laha ulah ulah ala kuatailah binna Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton